Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdoğan mengatakan bahwa hanya dengan kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan betapa sakitnya Turkiye setelah mendapat bencana gempa bumi. Erdoğan mengatakan jumlah korban tewas di Turkiye saja telah mencapai hampir 19.300 orang. Angka tersebut merupakan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Turkiye. Presiden Turkiye itu berjanji untuk membangun kembali daerah tersebut dalam waktu satu tahun. Mengunjungi Provinsi Adyaman pada Jumat 10 Februari 2023, Erdoğan mengatakan upaya pencarian dan penyelamatan korban gempa bumi akan berlanjut sampai tidak ada lagi yang terjebak di bawah puing-puing ribuan bangunan yang hancur. Yikuman nispeten senirli kaldı, Şanlıurfa ve kilis illerimizde arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış enkaz kaldırma çalışmalarına geçilmiştir. Diğer illerimizdeki arama kurtarma çalışmalarını altında insan olan hiçbir bina bırakmayacak kararlılıkla sürdürüyoruz. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa pemerintah akan mensubsidi sewa selama satu tahun bagi orang yang tidak mau tinggal di tenda. Gempa telah mempengaruhi 13,5 juta penduduk di Turkiye. Sedangkan Tisurya sendiri belum diketahui berapa banyak orang yang terdampak bencana ini. Erdoğan juga mengakui lambatnya tanggapan pemerintah pada tahap awal gempa untuk memberi bantuan terhadap warganya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.